Selamat datang di channel Wilayah Tutorial, di video kali ini saya akan bagikan kepada anda cara menghapus akun lain secara permanen lewat handphone android ya. Buat anda yang ingin tahu caranya, simak video ini, namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang anda punya, agar teman atau siapapun itu tahu apa yang kalian tahu. Langsung aja ke tutorialnya. Langkah yang pertama langsung aja kita buka pada aplikasi lain terlebih dahulu, kemudian kita tunggu, nah ini adalah tampilan dari aplikasi lain ya. Kemudian kita pilih aja roda gigi di atas kanan ini, dan berikutnya kalian bisa langsung pilih aja bagian akun. Kemudian di bagian akun ini kita scroll ke bawah, disini akan ada menu hapus akun ya. Kita pilih aja untuk hapus akun disini, kemudian ada peringatan jika anda menghapus akun lain, anda tidak akan bisa login ke akun tersebut. Yakin ingin melanjutkan, kita pilih aja berikutnya di bawah kanan ini. Selanjutnya, disini ada beberapa ketentuan yang perlu kita setujui. Salah satunya, saya memahami bahwa semua item saya akan terhapus secara permanen. Kita checklist, kemudian untuk ketentuan berikutnya lagi kita checklist. Tidak perlu kita baca ya, karena terlalu lama. Disini pastikan untuk tiga persyaratan ini kita checklist ya. Kemudian kita bisa langsung pilih aja hapus akun di bawah ini. Lalu disini, anda bisa baca ketentuannya. Jika sudah dibaca, langsung aja pilih hapus di bawah kanan. Dan ini sedang proses memuat untuk menghapus akun kita. Dan disini sudah berhasil kita menghapus akun lain kita ya. Selanjutnya, kita bisa langsung daftar kembali jika anda ingin membuat akun lagi dengan nomor telepon yang sama. Alias nomor telepon yang barusan kita gunakan untuk akun lain kita sebelumnya tadi. Atau akun lain yang barusan kita hapus seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini cara menghapus akun lain secara permanen. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!